Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali di teknologi dan trik elektrik Oke untuk kali ini saya akan membahas sedikit tentang Timur H3CR bahasan kali ini kita berorientasi pada suplai Timur H3CR ini dimana suplainya ini 220V AC ya kalau range-nya ini antara 100 hingga 240V AC sedangkan jika DC menggunakan 100-125V DC untuk percobaan kali ini saya akan menggunakan Timur ini dan merubah Hai Timur ini menggunakan DC secara total ya untuk langkah yang pertama saya akan coba ini ya ini sudah ada soketnya ya soket ini yang bisa dimasukkan langsung ke tegangan 220V AC dan yang ini nih ini adalah tegangan suplai ya 220V AC secara ini pasada nitral sedangkan ini adaptor ini adalah adaptor 12V DC 12V DC ya satu ampere bisa dilihat ini satu ampere nah dimana kita ketahui bahwa a a jarang yang tahu tentang a supply ini bisa dirubah ke tegangan yang lebih rendah ya daripada tegangan ini misalkan ini kalau desainya di sini ini adalah 100-125V DC nanti saya akan merubah atau memberikan cara bagaimana untuk merubah ini menjadi tegangan suplai yang lebih rendah tentunya di pin nomor 2 dan 7 ya Hai gimana pin 2 dan 7 ini adalah untuk suplainnya sedangkan yang pin 1 pin 3 pin 4 nah ini adalah untuk a relay kontaknya dan juga pin 8 pin 5 dan pin 6 ini adalah relay kontak yang saya bahas kali ini ini adalah untuk tegangan untuk mengaktifkan temer H3 CR ini baik kita tes untuk menggunakan tegangan 220 dulu ya 220 nah ini saya masukkan dulu ini ini sesuaikan ya sama saya masukkan ya sudah berkedip-kedip berkedip ya karena ini mode B maka akan bergantian 10 detik nanti ini bergantian nah saya ubah dulu ke mode yang lain Hai mode ayah Hai kemudian saya bersingkat saja di 5 detik power ya power ya power ya powernya on nah dia seperti ini nyalain ya dua-duanya lainnya hai hai oke kita ke topik selanjutnya ya kita menggunakan adaptor ini 12 pol DC ya 12 pol DC ya 12 pol DC ya 12 pol DC sekalanya DC di kali 50 ini ya sekalai 50 kalau tentunya untuk merubah tegangan suple ini kita harus buka kita harus buka casingnya dulu untuk buka casing dilakukan dengan mudah menggunakan cara ini ya ini ada Mika jadi miska dimasukkan kemari ya ini yang dua buka ini kemudian Mika nya yang 0,2 bisa 0,25 pun bisa jadi dimasukkan di sini setelah-setelah ini ya sudah seperti ini baru tinggal ini ditahan baru ini sorong kedepan seperti ini nah terlepas dia oke setelah terlepas untuk mengetahui dimana supply yang harus kita masukkan Oh ya untuk sebagian yang belum mengerti yang pada sisi sebelah kanan ini sebelah kanan ini ini adalah bagian dari power supply untuk mengaktifkan keseluruhan timer H3CR ini Hai jadi tegangan 220 volt di pin 2 dan 7 ini ini masuk kemari ya kemudian tegangan tersebut diturunkan menjadi tegangan kerja timer ini karena relay nya ini menggunakan 12 volt DC maka saya akan coba menggunakan tegangan 220 yang tadi maksudnya tadi menjadi tegangan 12 volt sesuai dengan relay yang ada di sini nah untuk mengetahui dimana letak positif dan negatifnya ini ada kapasitor yang nilainya 50 volt ya 47 mikro ya di sini ini adalah tegangan untuk suplai sini tegangan suplai ini ya untuk mengaktifkan pewaktunya atau timernya dan juga untuk mengaktifkan relay ini oke relay ini ini sudah saya masukkan ya tegangan dari adapter ya ini sudah diaktifkan di 12 volt oke kemudian yang setelah kita tahu di bagian ini ya yang ini negatif ini ada tulisannya ada negatif ya ini negatif dan ini yang positif ada tulisannya itu ya positif 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 ini jalurnya kemari dan yang negatif dan yang negatif ini jalurnya ini nah ini dia oke jadi yang sini nih yang ini 12 pol ini ya untuk kita mencobanya ini cukup gampang ya bagi yang sudah berpengalaman cukup gampang ya tapi ketika yang masih awam mungkin agak susah ya karena membedakan kaki positif dan negatif pada timer ini ya agak bingung tapi mudah-mudahan dengan video ini kawan-kawan sudah reda kita semua bisa memahami penjelasan saya oke ini saya masukkan tegangan ya 12 pol ya 12 pol ini bila dari sini ini tambah 12 pol ya nah ini yang positif yang merah-merah kemudian yang negatif yang warna hitam eh jangan salah ya jangan salah di posisi ini kalau di posisi ini ini langsung ke call relay jadi ketika dipasang sini langsung aktif relay nya kita pasang di sini ya cipitkan sini ya ini biar nggak menembus disini nah dia sudah aktif nah relay nya berbunyi ya dilihat dari lampunya oke dari depan sini aja ya saya perlihatkan oke oke saya cipit disini ini agak udah ini berketip aktif ya jadi seperti ini dia untuk posisi positif dan negatifnya hanya melihat dari sini ya karena koilnya ini menggunakan 12 pol maka kita bisa menggunakan suplai 12 pol untuk temer ini jadi untuk pengamanan ya untuk lebih aman ya untuk aman ya yang sini yang sini nih ini langsung dipindah posisinya diambil dari dua dan tujuh nya ya suplai nya nah ini dia diambil dari sini ya diambil kemudian untuk jalur yang lain dilepaskan makanya yang ini menuju ke tujuh ya ini bisa dilepaskan ini mesin yang sini ya yang sini bisa dilepaskan karena ini hanya untuk suplai nya kemudian ini ke tujuh nya yang positif ke tujuh ke pin tujuh ke pin tujuh ini ya dari jalur itu kemudian yang sini ke pin dua oke jadi untuk mudahnya yang saya menggunakan ini ya biar nampak di video untuk jalur testernya ya oke untuk kabel yang menuju kemari yang ke positif ya yang sebelah sini positif kita ambil di pin tujuh oke di sini pin tujuh ya di mana pin tujuh nya nah ini dia pin tujuh jadi pin tujuh ini itu langsung kemari dari sini itu langsung kemari untuk pengaman supaya tidak terbalik itu bisa dipasang dioda disini dioda baru kemari yang lainnya dilepas gak apa-apa tidak dilepas juga gak apa-apa untuk yang sini ya tapi perlu diingat ketika sudah merubah menjadi tegangan 12V itu jangan sampai dimasukkan ke 220V lagi maka bisa merusak komponen karena ini langsung menjadi 12V makanya tidak boleh digunakan di 220V kecuali kabel tadi yang kemari itu dilepas ya yang kita buat camperan tadi dilepas antara ini kemari untuk kemanan biar tidak terbalik ini pasang dioda yang arahnya menuju kemari ya ini di positifnya ya untuk jalur negatif diambil di pin 2 pin 2 pin 2 lepas ya pin 2 nah ini di sini nah ini di sini pin 2 yang di sini yang ini tadi ya yang ini tadi menuju ke 7 ya ini menuju ke 7 tadi di sini kemudian langsung ke positif ditambah dioda ini yang di sini bisa dilepas ya bisa dilepas atau tidak option ya kalau menggunakan tegangan 12V kemudian ini langsung di kemari ya untuk negatifnya untuk negatifnya yang ini menuju kemari langsung di prijampel kabel agar bisa terhubung ke pin 2 jadi di sini ya pin 7 nya ini adalah positif ya pin 7 positif dan pin 2 ini negatif jadi untuk tetap menggunakan soket ini makanya ini harus di jumper ke sini beri kabel dari sini menuju kemari untuk positifnya di beri kabel langsung kemari kemudian di beri dioda agar tidak terbalik jika terbalik itu nanti IC IC yang di dalam ini bisa rusak jadi jangan sampai terbalik untuk pemasangannya untuk pengamanannya pakai dioda jadi arahnya seperti ini diodanya seperti ini bisa dioda 1 ampere oke cukup sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih